selamat malam teman-teman semuanya jumpa lagi bersama saya disini bagus baraja di channel bus baraja kali ini saya akan mengajak salah satu peserta saya agar bisa sharing vibrasi secara live seperti ini jadi nanti tidak dipotong biar teman-teman bisa langsung mendengarkan percakapan kami bagaimana cara dia bisa keluar dari riba dan berproses karena angkanya besar nanti kita langsung akan tanya-tanya ke beliaunya informasi dulu sebelum kita mulai channel bus baraja upload dua kali dalam sehari yaitu jam setengah satu siang dan jam sembilan malam seperti layaknya video kali ini atau video yang sekarang ini terus untuk informasi kelas buat kamu tanggal 26 Agustus saya mengadakan seminar online yang bertaju atau bertema rahasia jalan kaya dan mengupas banyak atau mengupas tuntas keilmuan tentang manet uang yang mungkin kamu sering dengar ya tetapi bingung bagaimana cara mempraktikannya dan di seminar yang saya adakan saya akan kupas semuanya bahkan kamu juga akan mendapatkan terapinya itu untuk yang online dan untuk yang offline saya adakan di Surabaya pada tanggal 15 Oktober dan saya berlakukan infak spesial ya buat kamu 20 pendaftar pertama dan maksimal tanggal 30 September untuk informasi jelasnya sekarang ada pamflet yang sedang muncul di layar monitor kamu jadi kamu bisa baca langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor kamu atau di pamflet tersebut dan untuk Jakartanya pada tanggal 10 Desember nanti juga akan di update oleh admin setelah kamu menghubungi nomor yang tertera di layar monitor kamu kali ini saya akan mengajak atau menelpon secara langsung video call dengan salah satu peserta saya namanya Bu Nasri ini baru sempat baru ada waktu karena saking sibuknya beliau dan kita akan telpon langsung beliau nanti dia akan cerita bagaimana caranya dia meskipun saat ini berproses ya untuk bisa lepas dari hutang terutama saya juga gak tau jelasnya nanti kita akan tanya-tanya ke beliau jadi saya langsung telpon saja beliau ya halo Bu Nas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi sudah di rumah tiba di rumah Mas Gus masnya gak ada lokasi ya gak apa-apa ya Bu Nas paling singkat saja sekitar 5 menitan ini saya sedang rekam juga di depan kamera biar teman-teman tahu Bu Nas Mulai belajar di RKD itu bulan apa Bu Nas? bulan Januari bulan Januari ya 13 Januari 2022 wih sampai ke tanggalnya masih inget ya berarti sekarang anggap Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 8 bulan ya 8 bulan Bu Nas bisa cerita sedikit alasan Bu Nas bergabung di kelas saya terus pembelajarannya seperti apa dan manfaatnya seperti apa silahkan Bu Nas siap Masya Allah terima kasih Mas Gus jadi gini saya masuk di kelas rahasia kejianan doa ini memang karena kondisi saya pada saat itu memang terpuruk karena besarnya utang yang saya harus selesaikan kemudian yang berikutnya lagi ada banyak masalah yang menyebabkan semua modal saya habis oke habis Mas Gus yang tadinya ada sampai sama sekali tidak ada kemudian saya buka channel Youtube Mas Gus Masya Allah saya ikut saya ikut di kelasnya ada seminggu saya pelajari saya pelajarikan sebelumnya saya juga lihat Youtube-Youtube Loa kan yang lain tapi kenapa nyatol di ini channel ini setelah itu saya alas Masya Allah setelah saya mengikuti kelas ini dari Januari sampai sekarang ada banyak perubahan yang terjadi dalam hidup saya dan Alhamdulillah dari hampir 8M ya 7M lebih kurang lebih hampir 8M kewajiban saya hutangnya kewajibannya itu ada ribanya konsepnya riba ya riba riba Mas Gus jadi kami dari pengusaha kan kita tidak menutup memungkiri bahwa pengusaha itu pasti kaitannya dengan perbankan ya oke kalau ada perbankan ada lagi yang buang bunga dan lain sebagainya jadi saya setelah masuk di kelas ini di kelas ini diajarkan bagaimana caranya kita menyerahkan semuanya kepada Allah semua kita upayakan kita terlepas dari riba dan Alhamdulillah baru niat saja saya Mas Gus Masya Allah Allah sudah memberikan banyak keajaiban dalam hidup saya dan Alhamdulillah hampir 4M kewajiban saya sudah terselesaikan sampai saat ini selama saya bergabung di kelas ini selama 8 bulan selama 8 bulan dan saya kan dapat kabar dari Bu Nas beberapa hari beberapa minggu yang lalu kalau Bu Nas itu mau Bismillah memulai bisnis tanpa riba ya kan itu gimana coba ceritakan ke teman-teman yang nonton sekarang ini coba jadi gini Mas Gus saya Bismillah saya meminta sama kebesaran Allah sampai milik hak Ya Allah ada kesalahan saya yang saya lakukan kemarin bahwa saya menyelesaikan masalah yang saya pikirnya masalah saya saya tutupi dengan mengambil uang riba kan gitu jadi pokoknya riba itu selalu bergelut di dalam lingkungan bisnis saya saya minta sama Allah Ya Allah karena saya sudah sadar betapa susahnya saya ketika saya menghadapi riba ini Ya Allah berikanlah saya jalan agar saya terhindar dari riba dan Alhamdulillah Mas Gus Masya Allah saya memulai bisnis saya baru tetapi tetap juga di properti dengan langkah ajaib yang Allah berikan saya dapat tanah tanpa dibeli kemudian saya mengerjakannya masuk tanpa modal user semua berdatangan dan dari 18 unit yang saya kerjakan Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah ada uang yang saya gunakan untuk memutar semuanya Tanpa riba Tanpa riba Bu Nas kasih nasihat beberapa teman-teman ini pasti karena di channel Gus Baraja ini penontonnya paling banyak kalau saya membahas tentang riba nasihat Bu Nas untuk teman-teman terkait tentang riba pengalaman hidupnya pedihnya dan kabar baiknya ketika keluar dari riba Bismillah semuanya karena Allah itu seperti apa Bu Nas kasih pandangan ke kami semuanya Bu Nas Masya Allah jadi sahabatku semua sehati sebibrasi sepandangan positif bahwa kita meminta sama Allah saja jangan meminta kepada manusia niat dalam hati keluarlah dari riba dan saya yakin Allah pasti akan memberikan jalan saya adalah saksi hidup bahwa memang sebenarnya ketika kita terus meminta kepada Allah bahwa Ya Allah keluarkan saya dari riba Allah akan mudahkan dan Allah akan membantu dari jalan yang ajaib Masya Allah Alhamdulillah jadi kalau saya ambil kesimpulan dari keluar aja dari Masya Allah saya ambil kesimpulan dari cerita Bu Nas karena saya sebagai saksi perjalanannya dan kebetulan saya yang membimbing itu dari bulan Januari saya menemukan pola tetapi tidak saya kupas di umum Bu Nas waktu itu ya karena saya melihat wah ini nanti takutnya tersinggung dan lain-lain akhirnya saya japri Bu Nas dan Bu Nas ternyata juga pengen ngobrol setelah kita ngobrol akhirnya kita ketemu akarnya Bu Nas ketemu akar permasalahannya Bu Nas yang saya juga tidak akan cerita disini intinya kami mendapatkan pola kesalahan dalam berbisnis pola kesalahan dalam mengelola keuangan tetapi penyembuhannya atau penanganannya saya tidak masuk ke bisnisnya tetapi kita coba selesaikan dari spiritualitasnya benar ya dari spiritualitas dari kualitas syukurnya kemudian bagaimana sedekahnya kemudian bagaimana harus mengamalkan sesuatu yang bisa menjadi pemicu keyakinan kita ke Allah kan begitu ya dan semua itu setelah dilakukan alhasil meskipun kita jujur aja tidak ada tidak ada janjian juga kita harus cerita apa intinya dia atau Bu Nas punya beban kewajiban oleh Allah dikasih titipan amanah sebanyak 7 miliar lebih ya hampir 8 miliar hampir 8 miliar dan dalam 8 bulan kurang lebih kayaknya gak sampai 8 bulan itu Buna sudah alhamdulillah mencapai 4 miliar 4 miliar iya insya Allah sekarang psikologisnya lebih tenang ya tenang sekali mas Gus jadi hati sekarang ditenangkan walaupun masih ada kewajiban tapi saya tidak terlalu memikirkannya lagi karena saya berikan saya kekuatan berikan saya pekerjaan insya Allah step by step saya akan selesaikan semua atas izin Allah yang maha baik lagi maha kuasa atas segala kuasa jadi saya jadi saya berpikir jadi saya berpikir begini mas Gus teman-teman semua jangan putus asa jangan putus asa tetap saja semangat yang jelas tetap berpikir positif bagi teman-teman yang mempunyai luka batin pada masa lalu entah itu ditipu atau kasalah pada manajemen keuangan yang menyebabkan adanya kewajiban jadi teman bersihkan luka batinnya longkan semua lupakan aja masa lalu jadikan saja itu pelajaran pandangan jauh ke depan bahwa apa yang saya lakukan untuk amal jariah saya ketika saya menghadap ke sang publik hak jadi kalau kalau kita tarik kesimpulan lebih kepada pembenahan diri berarti Bu Nas ya masalah bisnis biar Allah yang urus ya pada pembenahan diri dan yakin ketika terjadi pembenahan diri ada ketakuan yang timbul dari dalam hati maka Allah pun akan membudihkan dan memberikan jalan keluar pada setiap permasalahan karena Allah mengetahui mas Gus yang ada di dalam hati ini semua Allah tahu sedihnya kita bahagianya kita senangnya kita semua Allah yang tahu jadi benahi dulu hatinya mas Gus karena seperti apapun lisan pemikiran kita untuk apa yang akan kita lakukan saya mau ini saya mau itu ketika hati tidak tidak dibenahi maka itu pun semua tidak akan bisa terjadi sampai seperti ini dan ada pola yang memang disusun rapi lagi dalam hidup ini dan Allah terbuda memberikan gajah ribat betul terima kasih Bu Nas karena ya karena waktu kita pendek next time ya next time kita ngobrol-ngobrol lagi tapi insya Allah teman-teman senang nih senang nih dengerin ini pasti senang teman-teman nih jadi saya mengajak teman-teman untuk ikut bergabung juga seperti layaknya Bu Nas memulai dari dari titik terendah insya Allah ada harapan jika Allah bergandakan begitu Bu Nas ya terima kasih Bu Nas ya ini kalau disulangisi kalau saya mau mengucapkan terima kasih Mas oh iya siap karena bimbingannya Masya Allah saya sudah pada level hati ditenangkan iya siap hati ditenangkan pikiran tenang tertarik semua yang baik dan berlintah Alhamdulillah siap siap ini ngomong-ngomong di Sulawesi sudah jam 6 ya sekarang ya sudah jam 6 sudah mau masuk maghrib sudah mau masuk maghrib saya terima kasih mohon maaf mengganggu waktunya tapi insya Allah manfaat ya siap makasih makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya teman-teman tadi kita langsung secara live saya gak edit videonya ya saya langsung telepon kemudian langsung saya record teman-teman bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung seperti apa pengalaman hidupnya terkait bagaimana cara dia lepas dari hutang dulu kemudian ternyata setelah di cross check setelah di obrolin bersama saya ternyata hutangnya riba dan saya beritahu apa adanya saya kasih tahu bahwa begitu kejamnya riba itu menggerus kondisi psikisnya kita psikologisnya kita dan menggerus juga kesehatan kita sebenarnya dan alhamdulillah setelah perjalanan 8 bulan tetapi itu step by step setelah belajar Allah berikan keajaiban berapa ratus juta dari jalan yang dulu katanya ada orang hutang selama 3-4 tahun lupa tidak membayar setelah belajar ilmunya pada akhirnya tiba-tiba yang punya hutang bayar ke dia gitu dengan tiba-tiba loh ya jadi sebenarnya banyak banget cerita keajaiban yang tidak akan cukup kalau kita akan sampaikan dalam satu video oke teman-teman semoga bermanfaat sekali lagi saya mengajak teman-teman semuanya untuk mengambil sikap untuk perbaikan hidup di masa yang akan datang atau masa depan kamu ya silahkan ikuti seminar-seminar yang saya adakan secara bertahap lebih-lebih ke depan saya akan buat lagi setelah eksklusif ini saya juga akan buat satu kelas edukasi selama satu tahun seperti layaknya bundas tadi dan insya Allah akan lebih bermanfaat lagi untuk kamu semuanya terima kasih teman-teman untuk mendaftarannya langsung hubungi nomor admin ada di deskripsi atau di layar monitor secara slide atau di bawah ini juga ada tinggal kamu hubungi langsung nanti akan dipandu disana terima kasih saya bagus barajal fakir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang bisa berbagi Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati